Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan nasi, ketika cairan benedit yang berwarna hijau botol dicampurkan dengan nasi kemudian dipanaskan warnanya berubah jadi merah bata, yang artinya nasi mengandung glukosa Yang ketiga adalah iodin, iodin dicampurkan pada pisang dan nasi, yang tadinya warna coklat berubah menjadi warna hitam, yang berarti mengandung amilum Dalam tes ini, nasi lebih berwarna hitam, yang artinya nasi lebih banyak mengandung amilum Yang keempat adalah tes uji borax, air kunyit yang dicampur kepada mie instan, mie kuning, bakso, tidak berubah warna, yang artinya ketiga bahan tersebut tidak mengandung borax Demikian video dari kami, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh